Assalamualaikum Wr. Wb Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah membelikan rahma dan karunianya sehingga saya dapat mempresentasikan hasil kerja saya Terima kasih kepada Ibu Discapus kita STMN selaku dosen kristalografi dan mineralogi Baik langsung saja, definisi kristal Kristal adalah suatu benda padat homogen berbentuk polihedral teratur dibatasi oleh bidang permukaan yang licin, rata yang merupakan ekspresi bangun atau sudut struktur dalamnya Polihedral berarti mempunyai banyak bidang-bidang datar Kristal terbentuk secara selama proses perubahan suatu zat dari zat cair atau gas menjadi zat padat Klasifikasi kristal berdasarkan derajat kristalisasi Eohedral mempunyai bentuk atau bidang batas yang jelas Subhedral mempunyai bentuk atau bidang batas sebagian jelas dan sebagian tidak jelas Anhedral tidak mempunyai bentuk atau bidang batas yang jelas Karakteristik kalasteristik kenampakan luar kristal di bagian atas 6 bagian Satu permukaan kristal, dua bagian tepi, tiga bagian sudut, empat sudut interfasial, lima bentuk kristal, dan enam sifat kristal Bagian tepi dan sudut Bagian tepi dibentuk dari pertemuan dua batas permukaan kristal Bagian sudut dibentuk dari pertemuan tiga atau lebih permukaan kristal Sudut interfasial, sudut yang dibentuk dari pertemuan garis tegak lurus antara dua muka kristal Garis tersebut disebut garis kutub atau poles Sudut ini lebih mudah diukur menggunakan goniometer Di sini juga penjelasan dari fisikawan dan ilmuwan Nicholas Steno, seorang fisikawan dan ilmuwan Menemukan bahwa besar sudut dan kristal yang mempunyai bentuk yang sama Dengan menghiraukan ukuran dan bentuk ketika diukur pada temperatur yang sama Jadi ketika kristal tumbuh pada kondisi yang ideal atau tidak Nilai sudut interfasial pada beberapa bentuk kristal dari jenis mineral yang sama akan bernilai sama Sehingga tiara ini disebut hukum Steno Konstantas nilai sudut interfasial Bentuk kristal Bentuk kristal ditentukan dari sumbu kristalografinya Ada dua jenis bentuk kristal Bentuk sederhana dan kombinasi Bentuk tertutup Bentuk sederhana yang dalam bentuk tertutup Bentuk terbuka, bentuk sederhana yang hanya terjadi pada bentuk kombinasi Selanjutnya saya akan mendeskripsikan hasil peragas saya Peragas saya ini mempunyai sistem kristal trigonal dan kelas kristal trigonal trapezohedron Bentuk kristal trigonal trapezohedron Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur simetri dari peragas saya Jadi di unsur simetri ini mempunyai empat bagian Yaitu sumbu, sudut, diagonal, dan simetri Jadi kita menghitung sumbu Sumbunya Yang kita ketahui peragas ini memiliki tiga sumbu Yaitu A, B, dan C Kita hitung sumbu C nya 0 1 2 Sumbu A 0 1 2 Untuk sumbu B nya kita puter 360 derajat juga 0 1 2 Untuk sudutnya saya mendapatkan 4 1 2 3 4 Untuk pen nya kita mendapatkan 5 Karena milenya tidak ada Jadi kita keseluruhan saja Kriter ini mempunyai poin sentrum Untuk klas simetri menurut Herman Manguin Kita mendapatkan bagian pertama Kita kosongkan saja Bagian kedua bisa kita tulis Per tiga Bagian ketiga kita tulis 2 Per M Untuk klas simetri menurut Skuenflis Kita tuliskan D2V Untuk indel mirror 11 Garis 1 0 11 1 Garis 0 1 Sekian dari saya Mohon maaf Jika ada kesalahan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1 1